Halo, salam jumpa kembali para sahabat dan juga para viewer semuanya di blog kamarku channel youtube dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang yaitu sebuah ulasan di website saya yaitu bagaimana caranya membuat sebuah mini mixer audio dan Anda bisa baca-baca dulu sebelumnya di website saya di www.blogkamarku.com ini adalah artikel penjelasannya seperti ini dan sebenarnya membuat mini mixer audio ini sangat mudah sekali Anda bisa lihat di sini, ini adalah layout yang sudah saya buat, Anda bisa menggunakan video ini sebagai pelengkap dan di sini kita melihat ada beberapa komponen aktif nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya dan di sini di bagian layout yang sudah saya buat ini ada yang saya kasih tanda angka 1 pada PCB dan juga pada bagian potensio dari jalur input, input audio yang akan Anda masukkan ini terletak pada kaki dari setiap potensio pada jalur input dan di sini angka 1 nya digabung dengan ataupun juga disambungkan dengan kabel dengan angka 1 yang ada di PCB begitu juga dengan angka 2 nya menuju ke angka 2 juga di PCB layout ya dengan sebuah kabel begitu juga seterusnya pada angka 3 dan angka 4 dan ini menggunakan sebuah IC TL072 yang mudah sekali di sini kita menggunakan 0,1UF atau 100NF ya dan resistor 100kg ada beberapa resistor 100kg 8K2, 8k2 ohm dan juga 1M dan ada 3 buah LCO 2,2UF dan juga 22UF ini sedikit sekali komponen yang kita pergunakan dan pada potensiunya kita menggunakan alpha 10kg dan di sini ada jalur untuk lampu LED dan 9V untuk power supply baterai kotak atau juga Anda bisa menggunakan sebuah power supply yang sudah diregulasi dengan baik supaya menghindari dengung pada penampilan jadinya seperti ini Anda bisa lihat di sini hanya menggunakan beberapa komponen dan juga di sini saya membuat secara sederhana saja ini yang tadi kita bikin dari layout untuk lebih bagusnya lagi Anda menggunakan komponen kapasitornya jangan menggunakan yang berwarna hijau seperti ini tapi lebih bagus jenis MKM atau yang berwarna kuning atau juga berwarna biru untuk resistornya saya menggunakan resistor film di sini seperti ini dan untuk jalur inputnya ini adalah jack-jack female dari Jack Akai Jack Mono dan ini penampakan pada saya bikin casingnya dari sebuah box PPC yang harganya sekitar Rp 7.000 atau Rp 8.000an ini penampakannya seperti ini yang sudah saya rakit dan hasilnya cukup lumayan untuk mini mixer audio 4 channel ini dan buat Anda semuanya yang ingin membuatnya Anda bisa silakan baca-baca dulu artikelnya di website saya di blogkamarku.com dan kalau mungkin Anda kesulitan atau ingin bertanya jawab silakan isi komentar di video ini di bawah dan mudah-mudahan saya bisa menjawabnya jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan juga kunjungi website saya di blogkamarku.com terima kasih selamat menikmati